Sederalun Panglima Kodam Iskandar Muda Majen TNI Teguh Arief Indrat Moko menutup kegiatan TNI menunggal masuk desa di lapangan sepak bola Desa Matangkumbang, Kecamatan Makmur, Biren, Kamis 8 Agustus. Dalam kesempatan itu, Pangda mengatakan kegiatan TMMD telah ikut membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di desa-desa terpencil yang mungkin sulit dijangkau oleh pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Pangdam juga meninjau berbagai fasilitas dan pembangunan yang telah dikerjakan selama TMMD seperti jalan terobosan, jembatan, rumah layak huni, dan berbagai fasilitas lainnya. Untuk TMMD biasanya ada kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik. Tadi sudah disampaikan apa saja dilaporkan oleh dan sargas yang fisik dan apa juga yang non-fisik. Tapi yang jelas ada tujuan TMMD ini adalah membantu pemerintah daerah dalam proses pembangunan untuk mempercepat mengejartakan masyarakatnya. Dan umumnya pelasana TMMD adalah di daerah-daerah yang terpencil, yang kemudian jauh, yang biasanya tidak terjangkau oleh pembangunan daerah secara umum. Dalam arti kata, yang mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang tidak mungkin ditenderikan seperti pekerjaan-pekerjaan secara umum yang ditenderikan. Dan kemudian dengan adanya kemanunggalan teknik dan rakyat ini, kita harap juga makin ditingkatkan. Karena apapun pertahanan kita adalah... Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV. Antara teknik dengan rakyat menjadi menjadi satu atau manunggal. Dan kemudian semua masyarakat yang ada di wilayah TMMD ini, tingkat kemajuan kesehatan akan lebih cepat atau paling tidak lebih seterah dengan adanya TMMD. Terima kasih.